Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan Cara mengendalikan atau cara mengatasi serangan hama penggorok daun pada tanaman timun Dan juga menjelaskan dari siklus hidup hama penggorok daun Gejala serangannya seperti apa Dan juga cara membasmi atau insektisida yang tepat untuk membasmi hama penggorok daun Silahkan video ini disimak dengan sampai selesai Tidak di skip agar tidak salah paham Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Salah satu hama yang membuat tersah pada petani timun adalah hama penggorok daun atau Liriumiza Hama lalat penggorok daun dikatakan hama meresahkan pada tanaman timun Karena jika pencegahan dan pengendalian tidak dilakukan secara tepat akan sangat merugikan petani timun Akibat serangan Liriumiza ini menyebabkan daun tanaman timun menjadi bercak-bercak dan bergaris-garis seperti peta dan lama-kelamaan akan menjadi kering Hal ini akan menjadikan petani gagal panen Serangan hama penggorok daun pada tanaman timun Berkembang pesat diantaranya adalah Adanya tanaman inang di sekitar areal tanaman utama atau tanaman budidaya timun Contohnya seperti tanaman kacang-kacangan menjadi tempat inang hama penggorok daun Hama penggorok daun atau lalat Liriumiza berukuran memiliki panjang sekitar 1,7 sampai 2,3 mm Sebagian besar tubuhnya berwarna hitam mengkilap Kecuali skutelum dan bagian samping thorax Serta bagian tengah kepala berwarna kuning Dan telur lalat penggorok daun berwarna putih bening Telur hama penggorok daun memiliki ukuran 0,28 mm sampai 0,15 mm Dan larvanya berwarna putih susu atau putih kekuning-kuningan Dan yang sudah berusia lanjut atau dewasa memiliki ukuran 3,5 mm Puparium berwarna kuning keemasan hingga coklat kekuning-kuningan Dengan ukuran sekitar 2,5 mm Lalat betina penggorok daun Menusuk permukaan atas atau bawah daun tanaman timun Dengan alat peletak telurnya atau ovipositor Lalat betina dan jantan kemudian makan cairan daun yang keluar dari tusukan tadi Penusukan juga dilakukan oleh lalat betina pada saat menyisipkan telurnya dalam jaringan daun Larva yang baru keluar dari telur segera menggorok daun tanaman timun melalui jaringan mesofil daun Dan tinggal di dalam liang korokan selama hidupnya Korokan pada daun ini makin melebar dengan makin besarnya ukuran larva Volume jaringan daun yang dapat dimakan oleh larva instar 3 sebanyak 600 kali lipat lebih banyak daripada larva instar 1 Larva instar 3 yang telah berumur lanjut kemudian keluar dari liang korokan untuk berubah menjadi kepompong Umumnya hama liryomiza berkepompong dalam tanah Pada tanaman timun dan kacang merah pun sering ditemukan pada permukaan bawah daun Bahkan pada bawah merah juga sering ditemukan menempel pada permukaan bagian dalam rongga daun bawang Gejala serangan hama penggorok daun pada tanaman timun Menunjukkan bintik-bintik putih akibat tusukan ovipositor Dan berupa liang kerongkongan larva yang berkelok-kelok seperti peta Pada keadaan serangan berat Hampir seluruh helayan daun tanaman timun penuh dengan korokan Sehingga menjadi kering dan berwarna coklat seperti terbakar Dalam serangan yang parah Serangan hama penggorok daun dimulai sejak tanaman timun muncul dari permukaan tanah Dan berlanjut sampai fase reproduksi Dampak serangan hama penggorok daun ini terhadap hasil tergantung pada jenis tanaman Saat serangan terjadi dan tingkat kerusakan secara umum Kerusakan karena korokan larva lebih merugikan daripada kerusakan karena tusukan ovipositor Dan serangan hama penggorok daun pada tanaman sawi akan lebih merugikan Gejala bintik-bintik putih akibat tusukan ovipositor sudah mampu menurunkan harga jual Ada dua cara untuk mengendalikan atau mengatasi serangan hama penggorok daun pada tanaman timun Yaitu yang pertama yaitu dengan cara kultur teknis Dan yang kedua yaitu dengan cara kimiawi Untuk cara kultur teknis mengendalikan hama penggorok daun pada tanaman timun Yaitu yang pertama mengatur pola tanam yaitu dengan menanam tanaman timun dengan cara serempak Karena penanaman yang tidak serempak akan mengakibatkan serangan hama penggorok daun lebih parah Dan yang kedua membiarkan musuh alami seperti kumbang helm hidup pada tanaman budidaya Yang ketiga yaitu menggunakan perangkap kuning Perangkap atau jebakan ini didasari dari sifat serangga yang menyukai warna kuning yang mencolok Sebab warna itu mirip warna kelopak bunga yang sedang mekar dan sempurna Permukaannya dilumuri lem sehingga serangga yang hinggap akan menempel dan merekat sampai akhirnya mati Lakukan rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup hama liryomiza atau hama penggorok daun Dengan menanam kubis pada bulan Oktober sampai dengan Desember Dan kemudian dilanjutkan dengan menanam tanaman padi Dan cara yang kedua dalam mengendalikan hama penggorok daun pada tanaman timun Yaitu menggunakan cara kimiawi atau menggunakan pesticida atau insektisida yang tepat untuk membasmi hama penggorok daun Inilah jenis bahan aktif insektisida yang tepat sasaran dan bisa membasmi hama penggorok daun pada tanaman timun Abamectin Abamectin Dimehipo Dimehipo Siromazine Dan inilah jenis atau merek dagang insektisida yang tepat sasaran untuk membasmi hama penggorok daun Yaitu Agri-mec Agri-mec Demolis Dengan bahan aktif abamectin Spontan Manuver Dengan bahan aktif Dimehipo Dan Trigger Sirotec Dengan bahan aktif Siromazine Gunakan insektisida untuk membasmi hama penggorok daun atau liriumiza dengan tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu Dan lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari dengan keadaan yang cerah, tidak hujan Untuk membasmi dan mengendalikan hama penggorok daun pada tanaman timun pada sarangan yang parah, lakukan penyemprotan dalam seminggu dua kali penyemprotan Agar hama tersebut benar-benar mati Itulah penjelasan mengenai gejala serangan hama penggorok daun atau liriumiza pada tanaman timun dan gejala serangannya dan juga cara pengendaliannya Terima kasih sudah menonton video ini dengan selesai dan tidak di skip Dan jika berkenan teman-teman yang sudah menonton dan mampir di channel ini, jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton video ini